Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi vektor dan sketsa fungsi vektor pengertian fungsi vektor kita lihat gambar fungsi berikut gambar 1 menunjukkan fungsi yang memiliki daerah asal T berupa bilangan real yang dipetakan oleh fungsi F dan disimbolkan oleh F huruf kecil sehingga nanti akan diperoleh daerah hasil yaitu FT dimana FT nya juga merupakan bilangan real jadi dari gambar bisa kita lihat daerah asalnya merupakan bilangan real dipetakan oleh fungsi F sehingga dihasilkan daerah hasil yang sama merupakan bilangan real maka fungsi F yang disimbolkan oleh huruf F kecil disebut sebagai fungsi real berikutnya pada gambar kedua daerah asalnya T yang merupakan bilangan real yang dipetakan oleh fungsi F disimbolkan dengan F huruf besar dan kita dapat di daerah hasil yang dinyatakan dengan FT yang merupakan vektor jadi kita bisa perhatikan gambar kedua ini daerah asalnya berupa bilangan real yang dipetakan oleh fungsi F sehingga diperoleh daerah hasil berupa vektor karena daerah asalnya berlanggan real dan daerah hasilnya adalah vektor maka fungsi F yang disimbolkan dengan huruf F besar ini disebut sebagai fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor jadi fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor itu adalah fungsi yang memiliki daerah asal berupa himpunan bilangan real dan memiliki daerah hasil berupa himpunan vektor FT bersesuaian dengan vektor basis I yang berada di sumbu X dan GT bersesuaian dengan vektor basis J dan berada di sumbu Y dan HT bersesuaian dengan vektor basis K yang berada di sumbu Z contoh misalnya jika RT sama dengan 2T koma lon T kurang 2 koma akar T kurang 1 tentukan daerah asal berlain dari penguasa vektor tersebut nah maka kita perhatikan 2T itu kita misalkan dengan X posisinya lon T kurang 2Y akar T kurang 1 yaitu Z nah maka untuk mencari daerah asalnya atau DFX daerah asal untuk X X sama dengan 2T ya nah ini memenuhi untuk semua bilangan real ya nah kemudian untuk yang Y lon T kurang 2 atau DFY ini lon jadi tidak boleh negatif maka T kurang 2 nya itu harus lebih dari 0 maka T itu lebih dari 2 untuk akar T kurang 1 karena ada akar itu harus lebih atau sama dengan 0 ya jadi T kurang 1 lebih dari sama dengan 0 maka T lebih dari sama dengan 1 nah maka untuk daerah asalnya itu ini tuh irisan dari DFX DFY dan dari DFC ya irisannya ini akan dituangkan dalam gambar misalnya dalam ruas garis ya kita bisa juga supaya lebih jelas untuk menentukan daerah asalnya itu T lebih dari 2 dan T lebih dari sama dengan 1 maka daerah asalnya itu yang diarsir seperti pada gambar maka T nya itu lebih dari 2 berikutnya kita membuat sketch-up fungsi vektor buatlah sketch-up fungsi vektor dari RT sama dengan T,2 dikurangi T pangkat 2 kita misalkan T itu sama dengan X ya dan 2 kurangi T pangkat 2 sama dengan Y dimana X,Y untuk membuat sketch-nya kita ambil angka sembarang misalnya dari min 2 T sama dengan negatif 2 maka kita mencari berapa Y nya kan T sama dengan X ya maka untuk mencari Y nya itu kita masukkan ke persamaan dari Y sama dengan 2 dikurangi T pangkat 2 T nya diganti dengan negatif 2 maka diperoleh Y nya itu sama dengan negatif 2 maka R negatif 2 sama dengan negatif 2 koma negatif 2 berikutnya untuk T sama dengan negatif 1 sama cara-caranya seperti yang T sama dengan negatif 2 maka diperoleh X,Y nya itu negatif 1 koma 1 berikutnya untuk T sama dengan 0 maka R 0 nya itu menjadi 0 koma 2 lalu untuk T sama dengan 1 maka diperoleh R 1 nya itu jadi 1 koma 1 berikutnya untuk T sama dengan 2 maka diperoleh R 2 nya itu sama dengan 2 koma negatif 2 kita bisa lihat tampak pada gambar seperti ini skepsanya bisa diperhatikan untuk T sama dengan negatif 2 untuk T sama dengan negatif 1 T sama dengan 0 T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 selamat menikmati